Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, membuka KTT ke-20 ASEAN India di GCC, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 September 2023. Konferensi tersebut dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pemimpin negara anggota ASEAN. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan sangat menghargai kehadiran PM Modi di Indonesia. Pasalnya India saat ini tengah disibukan mempersiapkan gelaran KTT G20. Jokowi mengatakan kerjasama antara ASEAN dengan India selama ini telah memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat. Namun kata Jokowi, kerjasama tersebut masih harus ditingkatkan. Kepala negara mengatakan kemitraan tersebut dapat didorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan. Namun dalam waktu yang sama kejahatan laut harus bisa ditanggulangi. Presiden mengajak India untuk menjaga stabilitas laut di kawasan. Di antaranya dengan menghormati hukum internasional dan mendorong habit of cooperation dan membangun arsitektur kawasan yang inklusif.